Kejuaraan Nasional Angkat Besi akan bergulir pada 19 hingga 29 Agustus di Bandung, Jawa Barat. Kejurnas yang sekaligus menjadi perapon Papua 2020 ini akan dimanfaatkan PB PAPSI sebagai ajang seleksi atlet tim inti SEA Games 2019. Para lifter sudah melakukan simulasi pertandingan sebelum turun di Kejurnas. Pada pelatnas yang diselenggarakan di Markas Komando Pasukan Marinir II ini, pelatih Kepala Timnas Angkat Besi Dirjawi Harja. Juga menyatakan progres total angkatan sudah semakin bagus khususnya di sektor putri. Tes bulanan, kemudian tanggal 26 Juli kita tes bulanan ya itu ada kenaikan yang cukup baik ya di mana terutama di bagian putri pada umumnya pada apa naik angkatan 5 kilo ya ini sudah cukup signifikan untuk nanti di mana di perapon hasil yang terbaik. Apalagi ini kan selain buat perapon sekaligus seleksi SEA Games kan. Otomatis sih, artinya juga mau lolos pon juga, mau lolos SEA Games juga. Selanjutnya, Timnas Angkat Besi akan bertolak ke Pattaya, Thailand pada 14 hingga 27 September untuk mengikuti kejuaraan dunia. Tak hanya itu, Tim Junior yang merupakan pelapis di pelatnas akan mengikuti kejuaraan Asia pada 17 hingga 26 Oktober di Korea Utara.